Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelabok 2, yang baru ngotakan yaitu saya, Aldi Putra, dengan NPM 2007-10587. Kemudian ada teman-teman saya, saya, Pincelanda, dengan NPM 2007-1075. Dan saya, Ibu Tuwisna Wan Drian, dengan NPM 2007-10831. Dan saya, Igu Sti Ngurah, peratnya Kuswara, dengan NPM 2007-10850. Jadi outline dari presentasi kami, yaitu kami akan membahas, yaitu yang pertama, ada pengertian agen. Kemudian ada pengertian dari robot agent yang kami pilih, yaitu robot pembersi jendela, yang bernama Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot. Kemudian yang ketiga ada page, yaitu Persep, Action, Goal, dan Environment. Kemudian ada PAS, yang merupakan Performance Measure, Environment, Excuator, dan Sensors. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang jenis agen. Next. Sebelum itu, lebih baiknya kita bahas apa itu agen. Pengertian agen. Agen adalah sesuatu yang dapat dipandang untuk menangkap, mengetahui, atau menanggapi lingkungannya melalui sensor, dan bertindak terhadap lingkungannya melalui efektor. Umumnya, agen terdiri dari dua buah komponen dasar, yaitu program dan arsitektur, atau piranti perangkat keras. Agen merupakan gabungan dari arsitektur, ditambah dengan program. Terdapat dua agen, yaitu agen robotik dan agen manusia. Yang pertama, agen manusia. Agen manusia memiliki sensor, yaitu telinga, mata, dan organ tubuh lain. Kemudian, aktuator, yaitu tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lain. Kemudian, agen robotik. Agen robotik memiliki sensor, yaitu kamera, dan infrared transvinders. Kemudian ada aktuator, yaitu berbagai macam motor, atau peralatan penggerak. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Wisnawa. Nah, untuk kelompok kami itu akan mengambil agen, yaitu Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot. Next. Apa sih itu Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot? Nah, Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot adalah sebuah robot yang dapat membersihkan jendela secara otomatis. Robot ini merupakan robot yang sangat efisien dan dapat membersihkan 1 meter persegi hanya dalam 4 menit. Robot ini sangat berfungsi ketika ingin membersihkan jendela yang berada di gedung-gedung yang sangat tinggi. Dengan menggunakan robot ini, kita tidak lagi memiliki resiko terluka ataupun terjatuh dari jendela yang berada di lantai gedung-gedung yang tinggi. Robot ini menggunakan remote untuk mengontrol pergerakan robot. Dan juga terdapat mobile app yang bisa digunakan untuk mengontrol robot pembersih jendela ini. Robot ini dapat connect dengan Bluetooth sampai dengan jarak 10 meter. Next. Nah, ini adalah contoh video Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot. Jadi, untuk teman-teman, mari kita tonton videonya sebentar dengan seksama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang selanjutnya adalah Page. Percept, Action, Goal, dan Environment. Percept, kontrol dari remote dan mobile app. Action, bergerak dari kiri dan ke kanan dengan menyelesaikan jendela, charging battery, goal. Semua tindakan dilakukan untuk memenuhi tujuan daripada robot pembersih jendela adalah untuk menciptakan dan membuat robot pembersih kaca secara otomatis dapat membersihkan jendela tanpa diperintahkan oleh user atau pengguna dan berjalan dengan baik. Environment, kaca jendela, kaca kamar mandi, atau kotoran penghalang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Ya, kali ini saya akan membahas tentang PH, Performance Measure, Environment, Actuator, dan Sensor. Yang pertama, Performance Measure, yaitu aman, menguntungkan, memaksimalkan, membersihkan jendela dengan efisien, dan mengurangi resiko terjadi kecelakaan. Yang kedua, Environment. Segala jenis kaca, ding-ding, trafik lain. Yang ketiga, Actuator. Roda untuk berputar. Yang keempat, Sensor, yaitu remote control, mobile app, dan Bluetooth. Nah, saya akan membahas tentang jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, Deterministik vs Stochastic. Adalah keadaan lingkungan tersebut berpengaruh dalam gerak jalannya robot yang hanya dikhususkan di suatu tempat yang ditentukan, dan agen akan melihat keadaan untuk jalan selanjutnya. Karena agen mempunyai lingkungan yang terbatas. Contoh, jika menabrak ujung jendela akan berjalan ke tempat berbeda. Yang kedua, Single Agent vs Multi Agent. Adalah, robot pembersih kaca mengoperasikan dirinya sendiri, tetapi lingkungannya akan ditentukan oleh pengguna robot tersebut. Yang ketiga, Episodic vs Sequential. Adalah, agent akan melakukan tujuannya dengan sendiri jika sudah ditaruh dalam lingkungannya. Setiap jalan agent tersebut terpengaruh terhadap lingkungannya dan agent menentukan sendiri tindakan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kuswat. Oke, selanjutnya ada jenis agen. Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot merupakan termasuk dalam jenis agen Gold Base Agent. Sesuai pengertiannya, Gold Base Agent merupakan agen yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot ini akan bekerja jika dikenai aksi oleh pengguna melalui remote control. Sehingga robot tersebut akan melakukan aksinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pengguna. Namun, selain itu, robot ini juga bisa bergerak secara otomatis karena robot ini bisa belajar dari apa yang dikenai oleh si pengguna. Selanjutnya ada Gold Base Agent, juga berarti setiap agen akan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan tindakan yang akan atau telah dilakukan. Jadi, Alphawise Magnetic Window Cleaning Robot ini akan mengetahui lingkungan mana yang tidak bisa diakses olehnya seperti sela-sela sempit dekat dinding. Jadi, tujuannya agar robot ini tidak menabrak dinding tersebut. Sekian dari penjelasan agen kecerdasan buatan yang kelompok kami bawakan. Jika kami ada salah kata sebelumnya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.